Pemirsa setelah Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka, Bares Krim Polri kini menetapkan Brigadir Riki Rizal, Ajudan Istri Verdi Sampo Putri Chandrawati sebagai tersangka. Jika Barada Eliezer dijerat dengan pasal pembunuhan, berbeda dengan Brigadir Riki yang dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Bares Krim Polri kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofrian Siahyo Suwamuta Barat atau Brigadir J, sehingga total tersangka menjadi dua orang. Kedua tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E, yang merupakan sopir Istri Verdi Sampo dan Brigadir Riki Rizal, Ajudan Istri Verdi Sampo Putri Chandrawati. Kedua yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan pihak keluarga Brigadir Joshua terkait dugaan pembunuhan berencana. Keduanya juga telah ditahan di Rutan Baris Krim Polri. Barada Eliezer ditetapkan tersangka pada 3 Agustus 2022 dijerat pasal 338 KUHP Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan, tersangka Brigadir Riki Rizal dijerat dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kuasa hukum Barada Eliezer, Deolipa Yumara, mengungkapkan kliannya diperintah dalam insiden tewasnya Brigadir Joshua. Yumara juga menjelaskan Barada E siap menjadi justice kolaborator dan meminta perlindungan LPSK untuk mengungkap kasus kematian Joshua. Diungkapnya tersangka baru ini memutarbalikan semua cerita awal bahwa Barada Eliezer membela diri menjadi pembunuhan berencana dan terstruktur seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Itu lah. Jadi karena berkat Anda semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua. Dulu kan katanya tembak-menembak. Sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi, siapa saja yang terlibat mulai menyentuh banyak orang. Gitu kan. Kan sudah mulai terbuka dan Kapolri kan sudah jelas ya langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Sementara itu mantan Kadif Propampolri Irjenver disambung. Saat ini berada di Makobrimot, Kelapa II, Depok, Jawa Barat untuk diperiksa pelanggaran etik menghilangkan barang bukti. Terima kasih telah menonton!